Halo bertemu lagi dengan saya ade popotato channel ya sobat rider semua pada kesempatan kali ini kita akan unboxing lagi convert Kamen Rider nomor 16 ini kalau enggak volume 2 volume 3 ya si convert Kamen Rider Kamen Rider OS ooo alias ozu pada yang sebelumnya saya sudah memiliki si ini ya versi secretnya si tamasi combo masih kombo karena waktu itu saya beli saya kira dapatnya sih yang OS yang si mainradernya ya taunya ternyata saya dapet sih tamasi kombo wah ini udah udah lumayan banget sih kalau nggak salah keluarannya bareng si ini si Kamen Rider another another Agito juga barengnya sama itu kalau nggak kalau nggak salah sama si Iksa Iksa sama si oh iya secretnya Iksa sama si ini kalau nggak salah ini pun saya dapet kemarin cuma barang second ya enggak enggak baru second pun misp alias main in shield plastic karena dia udah dibuka dari boxnya kemungkinan selernya seperti biasa mau ngecek ngecek apakah itu secret atau bukan jadinya nih kan bener si Iksa another Agito kemudian Kiva nomor 18 dan si ini si Ang grid gridnya si Ang Ang ini udah diselotip ya tanda dia dilakukan pengecekan ini kemarin dapat dari Jogja lumayan harganya pun juga sudah lumayan karena barang lama juga rata-rata juga udah pada naik sih walaupun juga ada kecenderungan di salah satu marketplace tsi toko ijo itu ada kecenderungan untuk convert itu pada naik semua harganya pada naik lumayan Oke nggak selama-lama kita kita buka aja saya juga udah penasaran pengen eh mempunyai main Rider main red main Rider secret ya oke iya nggak ada permainnya mungkin juga udah dibuang atau mungkin berada expired stand dan platenya masih yang edisi lama dan yang menarik eh kita buka dulu aja ya dan kepala ya bisa dilepas supaya yang lama bagian tubuhnya setahu saya ya ini artikulasinya hendeng banget ya hendeng ya hendeng banget kita perbesar ini artikulasinya tuh hendeng banget dan setahu saya bisa di nah kan bisa dilepas di bagian dadanya jadi bagian takal sama torah nya itu bisa dilepas saya nggak tahu kalau yang di Pibandai yang itu ya yang versi kombonya termasuk juga sama si grid bukannya cuman ini yang kombonya apakah pada bisa dilepas semua jadi kita bisa me ini ya mengganti bagian bawahnya sama atau enggak enggak karena di beltnya sendiri kita juga enggak detail-detail banget walaupun untuk detail ukirannya dia bener-bener jadi sih ya duh buku buah hitam ini ukirannya jelas cuman kita enggak dapat warnanya aja dan dibawahnya udah ada jelas adalah grasshopper alias bata jadi saya upama sama kayak gini des ini bisa bisa dilepas ini bisa kita dapatkan di sini harusnya sih bisa 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 dapet sih kalau kayak gini harusnya dengan yang ini juga udah harusnya bisa ya sama yang kombo-kombo itu ini hampir kayak robotnya Super Sentai jadi episode ini dan Sobat Rider semua juga tahu kebanyak seperti kebanyakan ini convert camera rider yang lawas semua yang lawas-lawas itu itunya pewarnaannya juga enggak enggak ribet-ribet banget tapi juga enggak enggak jelek-jelek banget karena pewarnaannya di detail sampai belakang sama bagian tangan pun ukirannya kelihatan jelas kalau yang baru-baru Sobat Rider semua bisa ngelihat bahwasanya ukiran di bagian terutama di bagian tangan seperti ini ini itu enggak detail Sobat Rider semua coba Sobat Rider semua lihat si ini grasshopper zero metal cluster hopper saya tunggu detainya enggak ini banget karena di bagian lengan sama itunya sama tubuhnya jadi satu sama semua yang warnanya silver ya jadinya enggak untuk pengetahannya enggak enggak bagus naik menurut saya pribadi oke bagian mata sama mata majemuk juga semuanya oke nah masih ada kayak lubang-lubangnya ini khas banget bagus ya kemudian bagian bodinya nah dengan kondisi kayak gini ini harusnya bisa dipasang-pasangkan sama yang lainnya jadi si tamasi pun bisa dikombinasikan dengan si tajadoru untuk bagian bawahnya jadi dia merah semua oke Sobat Rider semua eh saya rasa untuk unboxing yang ini saya cukupkan sekian dulu sampai ketemu lagi di video selanjutnya untuk unboxing si kuga nomor 01 oke salamainan salamensin ciao